Alina, ada masalah? Assalamualaikum. Kita persiapan ya. Aturan yang kemarin, yang pertama, diusahakan wudhu terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, dimohon untuk mengaktifkan speaker ya ketika pembelajaran langsung. Kemudian yang ketiga, ketika kalian ingin bertanya, boleh. Nanti ketika ingin bertanya silahkan dinyalakan speakernya. Oke, kita mulai dengan membaca doa ya, doa awal pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ada yang sudah kenal dengan Ustadz? Ustadz siapa? Lupa yang kemarin Kemarin siapa Ustadz? Kemarin Oke ya Insya Allah perlu kalian ketahui Oke bagus Ustadz Wildan Bagus ya Bagus 4C Itu nanti pendampingnya Ustadz akan mendampingi bagus juga di 4C Perlu diketahui Bahwasannya yang kemarin kalian di kelas 3 3A Itu nanti di kelas 4 Tetap sama ya Dengan 4A Sementara 3B Juga sama Nanti teman-temannya Berada di kelas 4B Dan seterusnya Sampai kelas 4D Alhamdulillah Ustadz berharap Semoga kalian senantiasa semangat ya Meskipun dalam kondisi seperti ini Kita berdoa bersama-sama Semoga Wabah Ini Semoga diangkat oleh Wabah Wabah Jangan lupa Berdoa ketika selesai Solat Ya Dan diusahakan Ngajinya Jangan sampai Tidak mengaji di setiap harinya Oke Kita lanjutkan Materinya Hari ini adalah materi tentang Pengenalan Mata pelajaran ya Apa yang kalian pelajari nanti Selama di kelas 4 Ya Jadi beberapa mata pelajaran Nanti akan disampaikan disini Jadi silahkan diperhatikan dengan baik Supaya nanti Kalian bisa menyiapkan ketika berada di rumah Apa yang perlu disiapkan Dan apa yang harus diperhatikan dengan baik Boleh dibantu Selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz dan Ima Untuk materi-materi selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman-teman hari ini Tetap semangat Sehat semua ya Semoga dalam Semoga tetap dalam lindungan Baik Bentar Baik teman-teman hari ini kita lanjutkan Untuk belajar kita Bentar teman-teman ya 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 Baik hari ini Ustadz dan Ima Bertugas untuk menyampaikan Materi pembelajaran Tiga mata pelajaran Ini yang Halo 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 Ini gimana Ini tak tuh Mohon maaf Halo 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 Tolong dimatikan Sesuai dengan kesepakatan yang kemarin Untuk speaker Selama Ustadz dan menyampaikan materi Semua Ustadz dan Ustadz dan Ima Selama Menyampaikan materi Tolong Audio Yang pojok sebelah kiri Bawah Tolong dimatikan semua Terima kasih Baik anak-anakku yang soli-solihah Hari ini kita gabung bersama Tidak dibisa seperti kemarin Kelas putra sendiri Kelas putri sendiri Hari ini untuk mengetahui Ustadz Siapa 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 diantara kelas putra atau kelas putri yang aktif untuk mengikuti Kegiatan pembelajaran hari ini Baik langsung Ustadz sampaikan Materi hari ini Baik Baik teman-teman Ustadz hari ini akan menyampaikan untuk Materi pelajaran baca Al-Quran Ya Ada baca Al-Quran Yang akan Ustadz sampaikan hari ini Kemudian ada Bahasa Arab Kemudian satu lagi adalah Salat Ahlah Yang pertama baca Al-Quran Nanti Ustadz dan Ima akan dibantu oleh Ustadz Amel Ya Cara global Ustadz akan Cara global itu secara keseluruhan ya nak Ustadz akan menyampaikan Materinya Baik Untuk baca Al-Quran Moto untuk baca Al-Quran adalah Tiada hari tanpa membaca Al-Quran Ya Kenapa begitu Ustadz Karena Al-Quran itu Diturunkan oleh Allah Untuk kita Untuk semua umat manusia Sebagai pegangan hidup kita Baik kita lanjutkan Nah baca Al-Quran Baik teman-teman Saat pembelajaran baca Al-Quran nanti Akan dibagi menjadi dua Live dan non-live Jadi teman-teman akan mengikuti Pembelajaran baca Al-Quran Dengan dua metode tadi Pertama saat live Yang akan dilakukan oleh Semua anak-anak adalah Berdoa bersama Kemudian Dilanjutkan dengan Muraja'ah surat pendek Kemudian Guru membaca Siswa menirukan Kemudian dilanjut Membaca bersama-sama Dan diakhiri dengan Doa senandung Al-Quran Serta doa Kaparatul Majlis Hampir sama saat kita Bertatap muka Di sekolah Baik Ustazah lanjutkan Saat non-live Apa yang dilakukan Ustazah 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 Atau guru Akan mengirimkan video Tutorial Pembelajaran Setelah itu Kalian Mengirimkan Voice note Atau kiriman video Hasil Tutorial Yang Dikirimkan oleh Ustazah tadi Setelah selesai Kalian mendengarkan Tutorial dari Ustazah Baca Al-Quran Kemudian kalian Menirukan dengan Merekamnya Setelah merekamnya Kalian Mengirimkannya Kembali Ke Ustazah Nanti Ustazah akan Membantu Dimana Ustazah Aku mengirimkan Video tutorial Atau hasil Rekamanku ini Itu ya Saat non-live Kemudian yang ketiga Kalian Mengisi link Baca Al-Quran Yang akan Dikirimkan oleh Kelompok Masing-masing Baca Al-Quran Loh Enggak semua Ustazah jadi satu Enggak Kalau Pembelajaran Umum Begini Seperti Mungkin PPKN Atau IPA Atau Matematika Itu Hanya satu link Dan kita sama-sama Tapi kalau untuk Baca Al-Quran Masing-masing Sesuai dengan Kelompok Jilid Atau Al-Quran Nanti akan Dijelaskan Sama Ustaz Berikutnya Adalah Membelajaran Sholat Ahlak Sama siapa Belajar Sholat Ahlaknya Kemarin Kelas 3 Sama Ustaz Nikmah Besok lagi Sama Ustaz Nikmah lagi Untuk yang Sholat Ahlaknya Semua kelas 4 A B C D Sama Ustaz Nikmah Apa motonya Gemar menjadi Anak yang Soli Ya teman-teman Apa Ustaz Materinya Materinya itu Ada beberapa Mengaji Dan menggali Informasi Tentang Surah Al-Falak Dan Al-Fil Kita nanti akan Cari tahu Apa sih Isinya Surah Al-Falak Sama Al-Fil Artinya Apa Dan bagaimana Asbabun Nuzulnya Dan sebagainya Kemudian Yang kedua Iman Kepada Allah Dan Rasulnya Coba Rukun Iman Pakai Kode Tangan Saja Tunjukkan Rukun Iman Berapa Jumlahnya Baik Berapa Baik Bagus Menjawab Lima Oh Muncul Lagi Tangannya Satu Enam Bagus Pinter Bagus Hebat Memang betul Kalau Rukun Iman Jumlahnya Ada Enam Kalau Rukun Rukun Yang lima Enam Kalau yang lima Rukunnya Rukun Islam Terima kasih Berikutnya Adalah Kita nanti akan Belajar Tentang Asmaul Husna Kemarin Ustadz dan Ima Sudah Mengajarkan Untuk lagu-lagunya Teman-teman Gemar sekali Untuk Menyanyikan Laku Asmaul Husna Sampai Banyak yang Sudah hafal Masih hafal Sampai sekarang Dia hafalkan Alhamdulillah Nah Hebat Nanti Kita akan Belajar Maul Husna Tapi bukan Yang kemarin Di kelas 3 Sudah naik Lagi Teman-teman Oh Naik Ustadz Pemahaman Harus Menjadi Lebih Baik Kita asal Berikutnya Adalah Kita belajar Juga Tentang Ahlak Terpuji Ahlak Yang Baik Baik Berikutnya Laki akan Belajar Tentang Bersuci Bersuci Nanti ada Yahudu Tayamu Dan Pokoknya Yang bersuci Yang berhubungan Dengan air Yang berhubungan Dengan tidak air Pokoknya Yang bersuci Kemudian Kisah Nabi Nabi Kisah Nabi Yang terakhir Kita pelajari Kemarin Nabi Siapa Yang masih ingat Nabi 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 Ibrahim Nabi Ibrahim Ada lagi Nabi 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 Nanti kita akan Belajar Nabi Selain Kisah Nabi Siroh Nabi Selain Yang sudah Kita pelajari Di kelas 3 Baik Kemudian Ada bahasa Arab Alhamdulillah Aku gemar Bahasa Surga Bahasa Surga Hebat ya Kita sudah Tahu Bahasa Surga Bahasa Arab Saja Diturunkan Al-Quran Saja Diturunkan Dengan Bahasa Arab Al-Quran Ketumannya Allah Berarti Al-Quran Itu Menggunakan Bahasa Yang luar Biasa Bahasa Arab Jadi Dikatakan Alhamdulillah Aku gemar Bahasa Surga Karena Al-Quran Diturunkan Ditulis Dengan Menggunakan Bahasa Arab Bukan Bahasa Indonesia Beda Baik Apa Ustazah isinya Nanti kita Belajar Tentang Apa Tarif Binafsi Bab Satu Tentang Perkenalan Diri Apa Bahasa Inggrisnya In Bahasa Inggrisnya Perkenalan Diri Apa In Introduction Dusing Dusing Katanya Introduction Itu tulisannya Introduction Introduction Hebat Oke Kalau Dengan Bahasa Arab At-tarif Binafsi Ta'aruf Ya Dita'aruf Untuk Saling Berkenalan Oke Bab Kedua Nanti Akan Diajarkan Tentang Al-Adawatul Madrasiyah Peralatan Sekolah Jadi Nanti kita akan Belajar tentang Peralatan Sekolah Itu Apa Aja Ada Ada Pensil Ada Point Dan Sebagainya Kemudian Bab Berikutnya Adalah Bab Yang ketiga Tentang Ashab Al-Mihna Apa Ashab Al-Mihna Jenis-jenis Profesi Sama Ustada Begini Profesinya Menjadi Seorang Guru Daris Menjadi Seorang Guru Nanti Ada Lagi Profesinya Tentang Perawat Petani Tentara Dan Sebagainya Sebentar Nanti ada Pertanyaan Pembelajaran Bahasa Arab Ada juga Menggunakan Dua metode Live Dan Non-live Nanti Via zoom Yang kedua Non-live Guru akan Mengirikan Video Pembelajaran Dan link Tiga Yang Ustada Sampaikan Berikutnya Akan Dibantu Oleh Ustada Amel Untuk Membantu Ustada Menyampaikan Oke Baik Baik Ada yang bertanya Coba Yang mau bertanya Sama Ustada Tolong Angkat tangannya Ada Kenzu Siapa yang mau Bertanya Satu Pertanyaan Saja Satu Orang Oke Bagus Ustada Nikma Satu Aja Bagus Silakan Bagus Tanya Apa Nanti Zoom Lagi Us Ya Nanti Kita Akan Zoom Lagi Sudah Pertanyaannya Sudah Bintang Bintang Berikutnya Dibantu Sama Ustada Amer Menyampaikan Madari Baca Al-Quran Silahkan Ustada Amer Lagi Simba Dari Tengah Dari Mari Tengah Terima bih bih ah koneksi buruk koneksi buruk koneksi buruk koneksi buruk koneksi buruk langsung bro langsung on langsung apa koneksi buruk langsung lo bro aku juga koneksinya buruk kor setah koneksi buruk koneksi buruk Absolutely bibir koneksi buruk koneksi buruk koneksi buruk koneksi buruk Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah bisa dimulai? Coba, Ustada akan menyampaikan. Di sini, Ustada akan mengenalkan para Ustaz dan Ustada pengajar baca Al-Quran kelas 4. Ada siapa saja? Yang pertama ini ada Ustaz Samsul, beliau adalah kepala sekolah yang kemarin ya, nak ya. Masih kenal? Sudah tahu ya? Yang tahun lalu, ya. Yang kedua adalah Ustaz Ames. Dan ada juga Ustaz Mafur. Yang keempat ada Ustaz Ivan, dan yang kelima ada Ustaz Imam. Sudah kenal semua ini? Sudah kenal semua? Oke, baik. Oke, baik. Lanjut ya, nak ya. Nah, disini Ustada sampaikan metode pembelajaran BCA. Yang pertama ada sinkron, atau tatap muka, live. Ini nanti Ustada akan video call anak-anak untuk mengetahui bacaannya anak-anak. Kemudian yang kedua ada asinkronus, atau tutorial. Ini nanti Ustaz-Ustada akan mengirimkan video pembelajaran. Kemudian nanti anak-anak akan mengirim video kembali dari anak-anak. Mengirimkan bacaan anak-anak ke Ustaz-Ustada. Yang ketiga adalah pembiasaan. Ini nanti adalah siswa mengisi orang-orang ini. Ayo, ini siapa ini yang masih belum dimatikan? Ayo. Ayo. Ayo, dengar dong. Apa sih? Selanjutnya. Satu, dianggung. Tihatan loh ini. Ayo, sayang. Aku nggak bisa dapat robux. Untuk yang non-live, Ustaz-Ustada mengirimkan video tutorial di grup BCA. Berserta dengan petugas ananda sesuai dengan materi pada tutorial yang diberikan. Dan nanti tanggapan tentang apa yang telah kalian lakukan. 8783. Untuk yang live, Ustaz-Ustada menyampaikan pembelajaran dengan tatap muka. Melalui aplikasi Zoom, Google Meet, atau video call. Ini nanti insya Allah lebih seringnya kita pakai video call. Kemudian yang ketiga adalah pembiasaan. Ananda atau kalian semua, anak-anak mengirim voice note bacaan Al-Quran atau balahi. Melalui link yang sudah disedakkan sebagai pembiasaan. Nah, ini nanti jadwalnya. Jadwal BCA. Aku mau lihat. Nah, ini jadwal pembelajaran baca Al-Quran. Baca al-Quran, kelas 4. Hari Senin, pekan. Coba perhatikan. Pekan pertama dan ketiga. Dan untuk hari yang kedua, pada hari ini. Ya, coba perhatikan, nak. Minta tolong speakernya dimatikan dulu, nak. Ayo dimatikan dulu speakernya, nak. Oke, saya ulang lagi. Untuk jadwal pembelajaran baca Al-Quran, Kemudian, pekan pertama dan ketiga. Hari Senin, jam setengah sebelas sampai jam sebelas lima belas. Kita akan live. Kemudian, hari Selasa, jam delapan empat puluh lima, kita non-live. Hari Rabu, setengah sebelas, kita live lagi. Kamis, jam delapan puluh lima belas, kita non-live. Jadi, kalau non-live, non-live, ustada yang akan mengirimkan video pembelajaran. Kemudian, Jumat, jam sepuluh lima belas, nanti kita akan live lagi. Ini untuk yang pekan pertama dan ketiga. Untuk pekan selanjutnya, pekan dua dan empat. Hari Senin. Oh, maaf. Ini jamnya belum, ustada ganti. Sama, jamnya sama ya. Ini pukulnya sama dengan yang ini, yang pekan satu dan dua. Cuma untuk yang pekan kedua dan keempat, yang hari Senin itu non-live. Hari Selasa adalah live. Hari Rabu kita non-live, hari Kamis kita live, dan hari Jumat kita akan non-live lagi. Mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih, ustada Amel. Itu tadi adalah paparan untuk pembelajaran baca Al-Quran, sholat ahlak, dan juga bahasa Arab. Baca Al-Quran, sholat ahlak, dan bahasa Arab. Baik, teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Di sesi pertama untuk pemaparan materi pelajaran bahasa Arab, sholat ahlak, dan juga PAI. Sudah selesai. Kita istirahat. Kita akan mulai Zoom kembali pukul 9.30. Ya. Eh, jam berapa? 8.30. Baik, maaf, kita akan mulai lagi di pukul 8.30. Sekarang, silakan teman-teman untuk minum, boleh, istirahat, boleh, selama 20 menit. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan gabung kembali pukul 8.30. Setelah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Berikutnya pada tema kedua Wah, kita akan belajar Membuat poster Nah, tadi kalau kita sudah bermain warna Bermain gambar di mind mapping Berikutnya kita akan bermain Juga gambar dan Warna untuk Poster Di dalam poster nanti Kita juga akan Membuat petunjuk Petunjuk apa sih? Contohnya Petunjuk Cara mencuci tangan yang baik Nah, karena sekarang kita sudah harus Betul-betul menjaga kesehatan kita Jadi Bagaimana ya Supaya Kita bisa Mencuci tangan dengan Baik dan benar Apakah asal mencuci tangan? Nah, itu nanti kita Tuangkan dalam bentuk poster Lalu berikutnya pada tema ketiga Yang tidak kalah seru adalah Kita akan berlatih wawancara Wawancara itu sebetulnya Bertanya jawab dengan siapa Dengan siapapun Kalau di rumah berarti nanti Kalian boleh bertanya ke Anggota keluarga yang lain Nah, berikutnya Pada tema keempat Wow, kita akan banyak belajar Tentang teks buku sastra Buku sastra di dalamnya ada apa saja? Ada buku cerita Dan ada Yang suka cerpen Nah, yang suka cerpen Yang suka nulis-nulis cerpen Atau bahkan sudah membuat novel Cerita yang panjang Boleh Atau komik cerita bergambar Juga boleh Nanti kita akan banyak belajar Tentang teks buku sastra Lalu berikutnya pada tema kelima Kita akan belajar tentang Teks non-fiksi Non-fiksi itu apa ya? Non, bukan Fiksi Hayalan Jadi bukan hayalan Nah, kita sudah mulai masuk pada Karya ilmiah Jadi seperti apa sih Bagaimana cara Allah menurunkan hujan Itu termasuk dalam teks Non-fiksi Kita akan banyak belajar di Tema kelima Nah, di dalam rangkaian Tema ke satu Sampai dengan tema kelima Nanti akan ada yang namanya Proyek tematik Proyek tematik ini Nanti kita akan membuat Karya sesuai dengan Apa yang kalian sukai Sesuai dengan minat dan bakat kalian Jadi Aku suka Menggambar Oke, nanti kita akan membuat Karya yang ada Kegiatan menggambarnya Atau aku suka membuat Tulisan banyak Ustazah yang indah-indah Juga boleh Nah, semua itu Akan kita belajar di Bahasa Indonesia Kelas 4 Terakhir dari Ustazah Tak dapat roti saat ke pasar Berwajah kusut Manalah tampan Meski pandemi Masih belajar Agar terhujud Kita dan impian Oke Sudah Ustazah Isti Ilmunya pasti nanti Bikin kita semua Jadi penulis Insyaallah Amin Seorang dokter bisa jadi penulis Ya Bisa Bisa Kemudian seorang pilot Jadi penulis juga bisa Bisa Ada loh Cerita tentang pengalaman pilot Pada saat menerbangkan Pesawatnya Kemudian di situasi tertentu Apa yang harus dihadapi Nah Dia bisa menuliskan cerita itu Dengan baik Jadi oleh orang lain Kemudian akan berkesan Wah seperti ini ya Ternyata jadi pilot Nah Jadi apapun Bisa kalian tuliskan Buat pelajaran Bahasa Indonesia Di kelas 4 Banyak praktiknya ya Ustazah Insyaallah Banyak praktiknya Alhamdulillah Nah Ada bahasa Indonesia Ada bahasa Jawa Kita akan mengenal Bahasa yang lain ya Ustazah Iya Kalau yang namanya Anak gaul Tidak Tidak Aku suka Dengan bahasa Inggris saja Tidak Kalau kamu bisa bahasa daerah juga Wah Kamu lebih Gaul Nah seperti apa sih Bahasa Jawa Ustazah Selelaki habis ini Kita sambung dengan bahasa Inggris Sekalian ya Ustazah Oke Jadi tambah gaul Ustazah Ustazah Nailah siap ya Kalau 4A 4B 4C 4D Kita perhatikan Bahasa Jawa Silahkan Tetap ikuti aturan Supaya semuanya Bisa mendengarkan dengan baik Mereka 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah punya semua? Nah jadi kita nanti akan belajar ditemani dengan buku ini Nah sebelumnya Ustazah akan sedikit menjelaskan Nanti di semester 1 ini kita belajar tentang apa saja Jadi nanti ada sekitar 4 tema atau 4 unit yang akan kita pelajari Yang pertama yaitu tentang keguritan Yang kedua yaitu tentang dialog Yang ketiga yaitu tentang cerita rakyat Dan yang keempat yaitu tentang teks narasi Jadi nanti sistem membelajarnya bermacam-macam Ada yang pakai PowerPoint Ada yang pakai video Ada juga kita nanti akan tetap muka dengan menggunakan zoom Nah untuk penilaiannya Penilaian yang diambil sama Ustazah Nanti ada beberapa teknik penilaian Ada yang dari buku paket Ada yang dari Google Form Ada yang kalian harus rekaman Nah nanti ada beberapa sistem penilaian yang dilakukan dari Ustazah Safety Jadi itu dulu untuk sementara perkenalannya dengan Ustazah Safety Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya Tetap semangat ya Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Boleh pakai bahasa Jawa ala Surabaya Yang mau kabarere Baik berikutnya apa tadi ya Ustazah Ustazah Nailan sudah siap Oh Ustazah Nailan Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Good hor entender Apa long mall Philip Laptop ya Laptop atau hp kok semuanya Laptop How are you today ? I'm fine Thank you I'm fine Thank you Terima kasih. Bahasa Inggris dan satu lagi Ustadzah juga akan mengajar life skill untuk kelas putri. Untuk kelas putranya siapa ya Ustadzah? Besok kita akan cari tahu. Eh besok nanti ya Ustadzah? Nanti kita akan cari tahu apa guru life skill kalian. Dia benar. Nanti ada satu yang salah. Maafkan Ustadzah. Oke, next. Di semester ini. Dia B. We are going to do many things. We are going to learn many things. So I'm going to show you. Ustadzah akan tunjukkan. So please pay attention. Silahkan perhatikan baik-baik. Dan kalau jangan ada yang bilang, aku enggak. Oh itu siapa yang nge-chat ya? Ustadzah lihat namanya siapa tadi yang kirim chat. Loh itu, kong Jayana. Apakah itu cewek atau cowok sih? Loh. Loh. Sebentar, fokus, fokus. Oke, siap ya. Oke, menunggu sampai tidak ada chat lagi. Oke, good job. Next. There's a screen. There's a screen. Give me the screen. Give me the screen. Give me the screen. There's a screen. I need. Sudah di mute. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. So as I told you before that Ustadzah are going to teach you English. Karena Ustadzah akan mengajar kalian bahasa Inggris dan TIK. So I'm going to show you what are we going to learn in the semester. Next. Ada yang coret-coret. Tolong tidak coret-coret dulu ya. Saya gini-gini. Oke, so what should we do? What should we do first? Apa peraturan dalam kelas bahasa Inggris kita Ustadzah? First, be on time please. Nanti di 15 menit pertama, misalnya kita nanti akan masuk pukul 8. Kemudian kalian pukul 8 sudah siap-siap semua tuh. Oke, so be on time. And when you are late 15 minutes. Jika kalian sudah terlambat 5, halo, pay attention. If you are late 15 minutes, nanti Ustadzah akan telat mengabsennya. Tiba-tiba hilang. Loh kok Faik nggak ada ya? Loh kok Bintang nggak ada ya? Loh kok Gibran nggak ada ya? So, oke, be on time. And then, apa? Itu cuma contoh. Ya, contohnya. Maaf ya. Ustadzah soalnya kenalnya sama Faik Gibran, kemudian Bintang. Sama siapa yang pernah ketemu sama Ustadzah? Contohnya ya. Oke. Olang sama Olang. Oh iya, sama Olang juga. Iya, sama English Club sama Ustadzah ya dulu ya. Alright, oke. Second one, fokus lagi. Jika pernah ketemu sama Ustadzah. Betul sekali. Sekarang gantian Ustadzah yang ngomong ya. Belum Ustadzah ngomong ya. Oke, kan Tuhan Ustadzah yang ngomong. Kembali lagi. Number two, or second one, please hand your book and dictionary. Don't forget to put your book with you. Jadi jangan lupa selalu menempatkan buku kalian di depan kalian. Jangan pernah meninggalkan, Ustadzah, aku, bukuku ternyata masih di kamar Ustadzah. Ustadzah, ternyata bukuku masih di, di mana ya? Di rumahnya. Kau mau, Ustadzah? Oke. Jangan lupa membawa buku dan dictionary. What is dictionary? I don't know. You don't know? Kamu. Kamu, Kamu. So that dictionary is Kamu. Kamu. Yeah, that's right. Oke. And then number three, pick your mind. Feel free to ask me. Don't be shy. Oke. Jadi kalau ada yang nggak tahu, silahkan tanya ke Ustadzah. Tanyanya kapan Ustadzah? Suaranya Ustadzah tidak keluar. Keluar ya. Harus dihukum kalau yang kayak gitu. Sudah, aku punya. Oh, si pintar. Punya. Si pake. Yang nggak punya nanti boleh pakai. Pakai apa ya? Beli. Beli. Boleh. Belinya 20 ribu. Boleh. Belinya 20 ribu saja ya. Jangan yang mahal-mahal. Saya punya 100 ribu. Ini udah dari dulu. Oh, alhamdulillah. Pintar. Oke. Alhamdulillah sudah punya dari dulu. Alhamdulillah. Ustadzah sangat senang sekali. Oke. Oke. Kemudian Ustadzah lanjutkan dulu ya. Feel free to ask your teacher if you don't know about something. Jadi, tolong tanya. Tidak payah, nyoret, nyoret. Tuh. Pay attention. Ustadzah tidak akan melanjutkan kalau masih ada yang memberi chat dan berbicara dulu ya. Tuh. Tuh. Oke. Feel free to ask me. Jangan lupa selalu bertanya kepada Ustadzah ketika kalian tidak tahu atau belum paham. Oke. Ustadzah, I don't know about this. Silahkan. Oke. And then, hello. Namaku bagus. Pro to everyone. Siapa namaku bagus. Please pay attention. Bagus. And then, next. Yang paling penting adalah always use English to communicate. Oke. So, when you want to talk to me, please. Oke. Please use English. Oke. Next, Ustadzah. Oke. 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 Very good. And next. So, what will we do, Ustadzah? Belum, belum. What will we do, belum. Kita kembali. Oke. Kembali lagi. So, what will we do? Apa yang akan kita lakukan ketika kita belajar bahasa Inggris Ustadzah? First, we are going to learn. And second one, we are going to practice. Oke. 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 Tolong tidak ada yang meng-unmute. Yeah. Please mute yourself. All right. Oke. So, we are going to learn and practice. In this semester, we are going to learn five chapters. Jadi, di semester ini kita akan belajar lima chapters. Lima bab. First, one, two, three, four, and five. Oke. And all of them, we are going to speak, we are going to learn, and we are going to draw. So, jadi kita akan menggambar, kemudian berbicara, menulis, dan sebagainya. Oke. Next. Oke. So, besides teaching English, I'm going to teach you T.I.K. too. So, di samping Ustadzah akan mengajar bahasa Inggris, Ustadzah juga akan mengajar T.I.K. Oke. So, di T.I.K. ini adalah biasanya yang paling disukai, atau pelajaran yang paling disuka oleh siswa. Karena T.I.K. kadang-kadang... Siapa yang suka main komputer? Apa-apa yang semuanya? Saya. Raise your hand. Saya. Saya. Aku, 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 aku. Saya gak suka. Solo, tapi aku suka. Oke, unmute yourself, please. Mute yourself, please. Mute it. Mute the microphone. Oke, di Teika kita juga akan belajar lima chapters. The first one, we are going to learn how to insert, how to insert the pictures, how to edit the pictures, how to change the colors of the pictures, and etc. Jadi, di bab pertama ini, ah Pinter, aku suka Teika katanya Teika. Jadi, kita akan belajar bagaimana sih caranya memasukkan gambar Ustada, bagaimana sih cara mengambil gambar Ustada. So, we are going to learn about that. Siapa yang sudah bisa? Raise your hand. A.M. A.M. Okay, good. So, we are going to learn about making poster. And so, we are going to learn about digital communication. We are going to making poster too. And we are going to learn how computer works. Okay, next Ustada. Okay, so, how can we... Okay, how can I submit my word Ustada? Yeah, how do I submit my word? So, you can take the pictures. If I ask you to take the pictures, then take the pictures. Okay? Or you can just record your voice. Or you just can record yourself. Jadi, bisa picture, take pictures, foto-foto, kemudian bisa juga rekaman, dan bisa juga nanti video yang dikirimkan ke Ustada. Nanti sesuai dari instruksi Ustada ya. Okay, thank you very much. Silakan ini, dilanjutkan siapa ya Ustada. Okay, thank you very much. So, remember me that I'm Ustada Nailah. Okay, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Boleh. Dibatikan. Wah, menyenangkan sekali ya Ustada Nailah. Dengan bahasa Inggrisnya tadi, dengan Ustada Nailah. Oh, Ustada. Masih ngomong. Ustada Nailah. Yap, 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 yap. Timut. No. Ya, Ustada hilang. Asik, bisa ngomong. Enggak sih, enggak itu ada, ada. No. Tidak, tidak ada. Tidak, tidak ada. Ya, ya. Wow. Tidak, tidak ada. Tidak, deh. Tidak, tidak ada. Tidak, tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita dengarkan bersama apa yang akan kita pelajari di kelas 4B untuk pelajaran bahasa Inggris ya Ustada. Ada bahasa Indonesia. Oke. Ada bahasa Jawa. Kira-kira pelajaran apa yang akan kita tampilkan lagi ya Ustada. Maunya apa ya? Tematik maunya apa ya? Kita penasaran dengan IPA loh Ustada. Oh, dengan IPA. Sebenarnya apa ya praktiknya nanti ya Ustada. Nah, yang penasaran. Yang mengajar ya Ustada. Oke, siapa ya yang mengajar ya? Tidak tahu. Iya, kita lihatkan ya Ustada Tukin mau kenalan loh dengan kalian. Experiment! 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 Apa sih? Experiment! Experiment! Gak ya mungkin. Jangan sok-sokan. Ganti yang kayaknya. Tepat dulu sekali mumpah saja, gak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah irubbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohabihi wa mahum ba'ala. Dan abis semuanya. Yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini. Kita masih dihadapkan Allah dalam keadaan sehat warafiat. Semoga kalian semua juga dalam keadaan sehat warafiat. Ibu bapak kalian dalam keadaan sehat walafiat Kakek nenek kalian dalam keadaan sehat walafiat Semoga kita selanjasa diberi kesihatan Anak-anakku sekalian Perkenalkan Ustadz Tugin Yang akan mengajarkan sain Selama kalian Belajar tentang pengetahuan Keterampilan-keterampilan Tentang sain Selama satu tahun kalian akan Harus gara Pagi hari ini Sedikit menjelaskan Materi-materi kalian Yang meliputi Makhluk hidup Baik itu tumbuhan maupun hewan Yang pertama yaitu Sain-sain Kita akan belajar tentang tumbuhan Kita akan belajar tentang Hubungan antara Bentuk dan fungsi bagian-bagian tumbuhan Kemudian yang kedua Tentang siklus hidup beberapa hewan Kemudian yang ketiga Tentang gaya Kemudian yang keempat Tentang sumber energi Bunyi Dan Cahaya Serta keseimbangan ekosistem Jadi nanti kalian akan belajar bagaimana Tentang sain Bagaimana Mengamati tentang Tumbuhan Bentuk-bentuk Kemudian bagian-bagian dari tumbuhan itu Terus fungsinya apa Bagian-bagian itu Kita akan belajar Belajar tentang menganalisis Kenapa sih bentuk Tumbuhan ini kok seperti ini Apa fungsinya Nah itu kalian juga akan belajar begitu Kemudian belajar Membandingkan Kenapa sih Kaktus itu Daunnya seperti Duri Kemudian Teratai kok Daunnya lebar-lebar Itu Kita bandingkan Bagaimana Kenapa bisa seperti itu Nanti bentuknya Macam-macam anak-anak Dalam proses BPM nanti Pertama Bisa Ustadz langsung Memberikan seperti Menjelaskan Dalam bentuk Zoom Dengan Zoom Kemudian Dengan PPT Atau mungkin Ustadz juga akan Memberikan tugas Kepada kalian Misalnya Kalian Ustadz beri tugas Mengamati tumbuhan di rumah Tumbuhan yang ada di rumah Kemudian Kamu Bikin vlog Kemudian kita diskusikan Bersama pada Saat Zoom Itu salah satu Bentuknya Kemudian Keterampilan-keterampilannya Itu juga Akan Akan kita Akan kita Lakukan Di Di Pembelajaran Sain Meliputi Misalnya Bagaimana Membuat Laporan Bagaimana Diskusi Menghasilkan Kesimpulan Kemudian Bagaimana Membuat Vlog-vlog Kemudian Vlog itu Membuat vlog Kemudian vlog itu Kita Dalam bentuk Youtube Misalnya Kemudian kita Apa Kita upload Bagaimana Mengupload Itu bagian dari Keterampilan Masih banyak lagi Anak-anak sekalian Yang mungkin Akan kita lakukan Di kelas 4 Semoga kita Semoga Nanti Semoga Sehat Sampai Satu tahun Kedepan Dan Sampai Tentu Sehat Selalu Demikian Anak-anakku Kelas 4 Semuanya Semoga Kalian Semua Bersama Orang tua Senantiasa Diberi Kesehatan Allah Dan Kemudian Kita Bertemu Nanti Lagi Semoga Pandemi Ini Kita bisa Bertemu Belajar Seperti Biasa Demikian Terima Kasih Atas Perhatian Kalian Semoga Allah Meridui Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi ada pesan Dari Ustaz Tukin Semoga Kalian tetap Bisa Menjaga Kesehatan Semoga Allah Melindungi Kita Semua Senantiasa Memberikan Kesehatan Kepada Kalian Serta Dengan Keluarga Hidmah Amin Amin Ustaz Saya Tadi Tadi Dengar Belajar Tentang Sumber Energi Kira-kira Kalau kita Zoom Ini Sumber Energinya Apa Ya Ustaz Sumber Energinya Apa Istrik 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 Kan Banyak Belajar Tentang Buhan Biara Dewan Kenapa Allah Menjaga Maaf Ada yang Mas Baik Nanti Kita Akan Belajar Bersama Mengapa Allah Menciptakan Kaktus Dengan Daunnya Yang Berduri Lalu Mengapa Allah Juga Menciptakan Apa Tadi Bunga Rata Untuk Ketahanan Lebar Untuk Ketahanan Ada yang sudah tahu untuk ketahanan Ketahanan apa ya, yuk kita belajar bersama-sama nanti di pelajaran IPA Baik, berikutnya ada apa lagi ya Ustada? Untuk pertahanan di Iya, kita lanjut matematika dulu Ustada Oh, nah yang suka dengan berpikir matika Yang suka dengan angka-angka Yuk, seperti apa sih yang akan kita belajar di pelajaran matematika Berikutnya dengan Ustada Istri Terima kasih Ustada Erni Aku suka dengan Pak Trisky Enak besar saya tadi Oke Siapa yang nyoret? Oke Ya, kita belajar matematika di kelas 4 Ini apa ya isinya ya? Apakah sama ya dengan kelas 3? Kita lihat yuk materi-materinya Ayo Mohon maaf untuk tidak dicorek-corek Uang-uang apa yang ada di sebelahmu Di cuara-cuara capi siapa? Bukan aku, bukan aku Ini kecil, kan? Ini kecil, kan? Wih, Argi di luar-uang apa yang keren Cuma background Ada uang, Gi, di sebelahmu, Gi Argi temboknya keren Itu dikasih latar belakang Ada uang di sebelahmu, teman-teman Mana, Gi Tenfi? Tiga aku Oke Mohon tau sih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Luas dan tinggi Nah Apa yang kita pelajari Di bab pecahan Kita akan belajar pecahan senilai Nah roti tawarnya mau diapakan Kita akan Belajar pecahan senilai Melalui roti tawar Yang mau dikasih selai boleh Kasih stroberi boleh Ustadz Viljan suka dikasih kouklat Boleh Ada bentuk-bentuk dahun Kata Ustadz Tukin Pelajaran IPA Ada banyak bentuk Bangun datar Ternyata pecahan juga Banyak bentuknya Kita akan menenang Untuk pecahan Nah coba Masih banyak yang bicara Boleh silakan Boleh Boleh Oke kita lanjutkan ya Ustadz Mengubah pecahan Boleh Mengubah pecahan Nah pecahannya itu Tadi kita kenal Ada pecahan Desimal Ada persen Ada pecahan biasa Kita akan mengubah bentuknya Seperti layaknya kita ubah Bentuk Bangun datar Pembulatan Pada pembulatan Kita akan belajar Membulatkan bilangan Kita akan belajar Mengukur berat Pernah enggak belanja Tepung terigu Atau belanja Berat Pernah Pernah Kira-kira beratnya berapa Ini ya Kira-kira panjangnya berapa Ya 4 kg 4 kg Coba Nanti Belajar 5 kg Betul Kenapa yang nonton Youtube Kita lanjut ya Agak diam Menunggu semuanya Tenang Di mute kan Di mute nak Itu di mute aja Di mute Di mute Oke Alhamdulillah Sudah tenang Oke Kita lanjutkan Pada saat kita Memegang benda Kita akan bisa Merasakan Kira-kira Ini beratnya sekian Ketika kita Mengadakan perjalanan Kira-kira ini Perjalanannya sekian Kilo Penting loh Belajar penaksiran Nah Itu kita akan Pelajari di kelas 4 ya Semesta 1 Selain itu Kita belajar Segibanya Eh Coba diperhatikan Kalian pernah Melihat Ornamen Di lantai Atau Ornamen Di kamar mandi Dinding-dinding Itu Ramiknya ya Ustada ya Itu adalah Pelajaran matematika Segibanya Kalian bisa Nanti Mendesain dengan Beberapa Macam Bangun datar Kemudian dijadikan Satu Ornamen Begitu Ustada Itu terapan Dari Belajar Segibanya Wah Pecahan tadi Dengan potong-potong Roti Penaksiran Dengan mengira-ngira Kalau kita berpergian Segibanya Kita bisa Membuat Mozaik Ornamen Dan sebagainya Lanjut Kita akan Belajar Garis Loh Ustada Setiap hari Aku menggaris-garis Apa yang kita Pelajari ya Untuk pelajaran Garis Nah Coba Dilihat Ternyata Garis ini Punya Teman Ketika Nanti Dia Berjejeran Sama Jaraknya Maka Garis itu Dikatakan Sejajar Nah Untuk apa ya Ustada Kita belajar itu Ada keuntungannya Nanti untuk Tukang-tukang Buat rel kereta api Kalau coba Rel kereta api Garisnya tidak Sejajar Kira-kira kereta apinya Bisa jalan Tidak ya Ustada Kereta apinya Tidak bisa jalan Berhenti Kita lanjut ya Ustada Nah Itu yang akan Kita pelajari Di Tentang Garis Tentang Luas Di Kelas 3 Kalian sudah Pernah Belajar Keliling Nah Selain Keliling Kita akan Belajar Tentang Luas Begitu Ustada Kira-kira Rumah kita Luasnya Seberapa ya Ustada Kampung kita Negara kita Perlu itu Ustada Tugasnya Nanti Mengukur Luas Ustada Sama Hanya Dengan Ustada Ayo Keliling Lapangan Oh Iya Bagus Sering ya Mempraktikan Tentang Keliling Ustada Oke Alhamdulillah Apa bedanya Luas dan Keliling Nah Nanti Kita akan Belajar Bersama-sama Oke Oke Alhamdulillah Ternyata Meskipun Matematika Tidak Belajar Menghitung Aja Ustada Oke Kita tutup Ininya Nah Teman Kelas 4A 4B 4C 4D Ustada Berharap Kalian yang Mengenal Matematika Hanya Nomal Angka Ternyata Tidak Ada dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Banyak Yang Berkaitan Dengan Matematika Ada Apa lagi Ustada Yang Kita Kira-kira Sering Kita Jumpai Di lingkungan Sepertinya IPS Ustada Ternyata Apa sih? Kalau sekarang ini kita Tidak bisa, Ustadzah, ketemuan Tapi ternyata kita masih bisa bertatap muka Lewat kertol yang seperti ini Nah, itu salah satu Bahan Belajar bersosialisasi Nah, seperti apa lengkapnya? Silahkan, Ustadz, Wildan Yeay Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jam berat ini sekarang Waalaikumsalam Waalaikumsalam 9,2,3 9,2,4 Alhamdulillah mari kita bersyukur ya Semoga kalian tetap semangat ya Oke makasih ya Ustadz mau bersyukur Oke anak-anakku Ustadz disini nanti akan mendampingi kalian Khususnya di mata pelajaran IPS dan juga PKN Baik itu kelas 4A, 4B, 4C maupun 4D Ustadz berharap ketika pembelajaran IPS maupun PKN Kalian senantiasa bisa mempersiapkan diri ya Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz atau Ustadz yang lain Tadi sudah disampaikan apa yang harus disampaikan Kita mengikuti pembelajaran IPS Oke Ustadz lanjutkan Untuk pembelajaran IPS seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya Yang sudah di-share oleh Ustadz maupun Ustadz di grup wali kelas masing-masing Di situ sudah disediakan, sudah dikirimkan Sudah dikirimkan spider ya Mulai dari tema 1 sampai tema 5 Nah itu untuk semester 1 Kurang lebih tidak jauh dari spider yang akan Ustadz sampaikan nanti ketika pembelajaran online Yang perlu dipahami seperti yang diketahui bersama bahwasannya Untuk pelajaran IPS seperti yang diketahui bersama IPS itu sosial ya Manusia itu tidak bisa hidup sendiri Sama seperti kita sekarang ini Tidak bisa hidup sendiri ya Butuh bantuan orang lain Dari lahir sampai meninggal pun Sampai tua pun butuh bantuan orang lain ya Ilmu pengetahuan sosial Baik bagus, ilmu pengetahuan sosial Ilmu pengetahuan spiritual juga boleh Karena? Karena apa kabar? Ilmu pengetahuan spiritual Itu waktunya sekarang, Gus Kenapa? Ilmu pengetahuan ritual Oke, Ustadz menyampaikan secara umum ya Apa yang kita pelajari nanti untuk IPS dan juga PKN Yang pertama untuk IPS Untuk tema satu nanti kita akan belajar tentang keberagaman Keberagaman budaya Ya, keberagaman Seperti yang kalian ketahui Luus Kita itu diciptakan sebagai makhluk yang beragam Beraneka ragam Berbeda Tidak ada yang sama persis Meskipun kembar ya Pasti ada bedanya Kita nanti akan belajar tentang itu Yang pertama untuk IPS tentang keberagaman Macam keberagaman budaya Keberagaman yang ada di sekeliling kita Misalnya Keberagaman Tentang sumber daya alam Keberagaman tentang penghasilan Penghasilan dalam suatu wilayah ya Kemudian keberagaman suku Keberagaman adat Keberagaman budaya Makanan dan lain sebagainya Oke, kemudian untuk yang PKN Mas 3 juga kayak gitu Usama Ya, nanti kita lebih spesifik lagi Kalau kemarin kalian kelas 3 belajar tentang keberagaman Kita nanti lebih detailkan lagi apa yang harus dipelajari ya Yang jelas Kita sebagai manusia Harus bisa menghargai keberagaman ya Oke, kemudian yang untuk PKN Di tema 1 Sama, materinya juga sama tentang keberagaman Jadi kita masih belajar tentang keberagaman Sama ya Sama-sama keberagaman Itu di tema 1 Kemudian di tema 2 IPS Tema 2 IPS Nanti kita akan belajar tentang Sumber daya alam Potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah Misalnya Kalau di daerah kalian masing-masing Pastinya ada satu Hasil Wilayah yang dihasilkan ya Kalau di Surabaya ini misalnya Hasil yang dihasilkan ya Berupa Sumber daya alam Apa ya Kalau di Surabaya itu Kenapa? Padi Oh, padi Padi kalau di Surabaya Padi itu Kusik Mungkin hasil pantai ya Hasil pantai dari pantai kebiraan Oh iya, rumput us Rumput us Oh itu aku yang jawab Bukarung Oke, sudah Kemudian yang kedua Di tema 2 untuk PKN Kita nanti akan belajar tentang Hak dan kewajiban Ini yang masih sulit Yang masih sulit untuk kita laksanakan ya Terkadang kita itu Lebih banyak berbicara Ketika ada Ustadz-Ustadz yang menerangkan Nah ini Belum tahu apa Dan kewajiban kita Kalau kalian ketahui Kewajibannya apa sih Ketika ada Ustadz yang menyampaikan Atau Ustadz yang menyampaikan Mendengarkan Bagus, mendengarkan Mendengarkan Apalagi Mendengarkan Mendengarkan dan diam Mendengarkan dan diam Oke bagus Apalagi Apakah hanya mendengarkan dan diam Memahami Memahami Bagus, itu yang penting ya Jadi tidak hanya mendengarkan dan diam Memperhatikan Memperhatikan Oke Kemudian yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Nanti kita akan belajar tentang Sumber daya alam Untuk yang IPS ya Sumber daya alam Sesuatu yang dihasilkan oleh Suatu wilayah Misalnya kalau di wilayah pantai Itu apa yang dihasilkan Kalau di wilayah pantai Kira-kira Apa yang dihasilkan Kondol Kelapa Kerang laut Kerang laut Rumput laut Rumput laut Garam 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 Alah Likam Lalu di Pegunungan Pegunungan Pasir Pohon Asir Pohon Asir Pasir Pohon Keluang laut Keluang laut Oke Oke Itu untuk yang ketiga ya Untuk IPS Kemudian untuk yang ketiga Untuk PKN Kita nanti akan belajar tentang Bagaimana cara kita peduli Terhadap sesama Nah ini penting ini Ya Karena manusia khususnya orang Islam Ini memang diwajibkan untuk peduli Ya Peduli Bahkan di Pancasila sendiri Terdapat di sila keberapa itu Kita peduli terhadap orang lain Sila keberapa Sila kedua ya Kemanusiaan yang adilan berhadap ya Peduli terhadap sesama Kemudian yang keempat Untuk IPS Di tema 4 Kita nanti akan belajar tentang jenis pekerjaan Nah jenis pekerjaan ini bermacam-macam ya Tapi nanti kita bedakan Pekerjaan di dataran tinggi Dan juga Pekerjaan di dataran rendah Lebih banyak mana Pekerjaan di dataran tinggi Dengan di dataran rendah Kenapa lebih banyak di dataran rendah Dataran rendah Eh tinggi juga Eh tinggi juga Beduanya Beduanya Enak ya Asal jawab aja Gak apa-apa Enggak Enggak Jawabannya yang kempat adalah Lebih banyak di dataran Dataran rendah Karena wilayah Wilayahnya datar Jadi mobilitas penduduknya lebih Lebih cepat ya Dipandingkan di wilayah dataran tinggi Mobilitas itu perpindahan penduduk Ya dari satu tempat ke tempat Yang lain itu lebih mudah Kalau di dataran rendah Sentara kalau dataran tinggi Harus naik turun Naik turun Oke Oke untuk yang keempat Di tema empat Pancasila Nanti kita akan belajar tentang Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila ya Ini mungkin sering diulangi Mulai dari kelas tiga Nanti kelas enam pun Kalian juga akan belajar tentang Nilai tentang Pancasila itu Kan yang terakhir Untuk tema lima Di semester satu ini Nanti kita akan belajar tentang Kerajaan Islam Dan simbol Pancasila untuk PKN Mungkin itu yang perlu ditanyakan Satu pertanyaan Tidak ada Alhamdulillah Paham semua berarti ya Salam kenal ya Alhamdulillah Alhamdulillah Nggak usah kayanya ya Harusnya Harus-harus Harus Harus paham Nggak boleh kayanya Kayanya itu ada keraguan disitu Ustaz Ustaz Dan juga Ustaz Dan juga Ustaz Ustaz Ngobrol 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 Terima kasih semua Masih Diam KB Diam Pembelajaran hari ini dengan baik Terima kasih Aki Terima kasih yang lainnya Saya telanjutkan Kalau tadi kita sudah Berkenal dengan beberapa Ustaz Ustaz Kemudian kita juga Diajak untuk Mengikuti Kamar harinya Baik silahkan Yang izin ke kamar mandi Silahkan Nanti kita ikuti lagi 30 manit lagi Kita akan mengakhiri Pembelajaran hari ini Ya Sabar dulu ya Ya Aku ngelap kamera us Baik Ketemu sama Ustaz Dan Ima lagi Tadi jam pertama Di sesi yang pertama Ketemu sama Ustaz Sekarang ketemu Ustaz Lagi untuk Menyampaikan materi Pembelajaran yang lain Jadi Ustaz Nanti selain mengajar Untuk pelajaran Salah Boleh pipis Boleh Yang mau pipis silahkan Nanti kembali lagi ya Silahkan Silahkan di mute Semuanya Ustaz Jelaskan lagi Untuk Solat ahlak Ustaz Kelas Ngajarnya Semua kelas Kelas 4A B C Dan juga D Namun Di mata pelajaran yang lain Ustaz Juga mengajar Namun hanya di kelas 4D Saja Seperti SBDB Dan juga Bahasa Indonesia Tapi Untuk hari ini SBDB Nya Materinya Ustaz Ustaz Yang menyampaikan Nanti masing-masing Dari kelas kalian Akan diajar oleh guru Yang berbeda-beda Namun materi Secara keseluruhan Akan Ustaz Sampaikan Baik Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Ustaz akan share Untuk SBDB Seni Budaya Dan Prakarya Ini Kalau dulu Waktu SD Ustaz Ustaz Paling suka Kalau waktunya Pelajaran ini Kenapa Refreshing Buat Ustaz Sekarang disitu Ustaz bisa Perkreasi Sebanyak Banyaknya Baik Bismillahirrahmanirrahim Budaya dan Prakarya Apa jauh Ustaz Tama tarinya Yang pertama Tari Aduh Ini kalau Untuk Laki-laki Loh Aduh Aku kena Tari Tari Nanti yang Setelah Tari Tari Baik Tolong Di Mute Dulu Audionya Tarinya Jenis-jenis Tari Kita akan belajar Tentang jenis Tari Tari Muka Kemungkinan Nanti kita Juga akan Belajar Untuk Gerakan Tarinya Yang kedua Nada Atau Dilambangkan Dengan Simbol Seperti ini Nanti ada Nada yang Tinggi Nada yang Rendah Solemisasi bagaimana seperti apa nanti kita akan belajar kemudian yang berikutnya adalah alat musik coba sebutkan satu alat musik yang kalian tahu satu orang berikutnya adalah ada alat musik diantaranya ada drum belum kelihatan itu yang itu masih alat musik apa yang tradisional ya ada banyak macamnya ada gendang ada apa itu yang alat musik yang apa yang modern ya yang sebelah sini apa itu harusnya ada yang kecil yang besar itu sebelahnya piano Oh sebelahnya piano kita belajar bersama-sama apa itu Ustadzah tugasmu nanti mencari dulu ya apa itu oke baik terima kasih bagus untuk di-mute oke berikutnya adalah kita nanti belajar tentang kolase masih ngak kolase bentuknya seperti apa masih tempel-tempel kolase seperti ini nanti kalian bisa membuat kolase dari berbagai media kertas yang sudah disediakan oleh Ustadz Ustadz atau bisa jadi nanti Akan memintamu untuk membuat kolase dari benda-benda yang ada di sekitar nanti dibawai yang ada di rumah maupun yang ada di reward adalah malah bicaraan robloks gambar kalau ah bukan robloks ini robloks nanti nanti ya bu gambar dinosaurus ya nanti ada materi menggambar juga siapa us yang gambar materi pelajaran mohon maaf yang gambar manusia lah adalah namanya materinya tentang laku wajib apa jelus tata laku wajib yang ada di Indonesia yang kita punya laku wajib apa aja Indonesia Raya Merdeka 1 Nusa 1 Bangsa 17 Agustus 17 Agustus Indonesia Raya Indonesia Raya dan sebagainya 17 Pancasila berikutnya lagi adalah kita akan belajar tentang mozaik apa itu apa itu ustada mozaik kita akan belajar bersama nanti ya ada mozaik ada kolase hampir sama bentuknya tapi berbeda kalau mozaik bahannya tidak sama dengan kolasek yang membedakan adalah dari bahannya kemudian nah ini firmannya Allah sesungguhnya Allah itu indah dan juga menyukai keindahan maka kalian nanti kalau belajar SBDP atau membuat sebuah karya buatlah karya itu sudah mungkin tunjukkan karya kalian dengan sebaik sebaiknya baik insya Allah itu untuk materi SBDP anak-anakku sekalian sudah selesai ada lagi berikutnya adalah untuk paparan life skill ya tau life skill masih ingat yang kerja di rumah yang kerja di rumah yang kerja di rumah yang kerja di rumah mengajar life skill hari ini kita akhirnya di semester 1 dan semester 2 ini ada yang bilang Ustadz Wildan saya bilang Ustadz Wildan oh sederhana dan sebagainya baik tolong bagus di mute bagus bagus dari tadi di unmute terima kasih ya ada aturannya nanti kalau waktunya belajar ini masih MPLS masih dimaafkan sama Ustadz-Ustadz artinya aturannya masih agak sedikit longgar namun ketika nanti teman-teman sudah belajar sudah dalam kondisi belajar dan masih ada yang menyalakan video di saat pembelajaran maka Ustadz-Ustadz akan memberikan peringatan berhubung dengan reward yang kalian dapatkan siapa yang suka hadiah angkat tangan aku 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 dong baik kalau kalian mau hadiah sekarang sekarang kalian mematikan audio yang ada pada layar kalian Vino tolong dimatikan terima kasih anak soli ya hebat sudah mau bekerja sama bersama Ustadz-Ustadz lanjut ya biar tidak lama-lama nanti Ustadz-Ustadz akan share videonya untuk pelajaran life skill ntar life skill ditunggu ya kelihatan gak kelihatan memang Ustadz-Ustadz Nikmah belum sabar dulu gak dengar suaranya baik terima kasih siap-siap bagus di unmute dulu yang lainnya juga sama ya dengar ya yang itu sebentar sabar dulu saya share untuk videonya Ustazah yang mana Ustazah bentar siap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajman la hawla wa la quata illa billahi la'alil adzim anak-anakku yang Ustazah cintai dan Ustazah bangga kan bagaimana kabar kalian? Alhamdulillahirrohbilalamin semoga semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah SWT di sini perkenalkan saya Ustazah Rati pengajar pramuka wajib kelas 3, 4, dan 5 apa sih pramuka wajib? mungkin diantara kalian sudah ada yang pernah tahu yang pernah dengar pramuka wajib sama dengan life skill yaitu kecakapan hidup yang dimiliki oleh seseorang untuk berusaha dan hidup mandiri diantaranya yang pernah kita kerjakan tapi kita belum menyadari bahwa itu adalah salah satu life skill kecakapan hidup yaitu menyapu, mengepel, mencuci piring, mengatur keuangan, dan lain sebagainya termasuk memasak juga nah disini Ustazah kategorikan life skill dibagi menjadi dua yaitu kemandirian dan kecakapan hidup kemandirian kemandirian itu meliputi apa ya? kemandirian disini Ustazah jelaskan menerangkan tentang manajemen keuangan dan aktivitas sehari-hari manajemen keuangan wah kecil-kecil semua sudah jadi manajer ya iya, semuanya pernah dikasih uang sangu sama ayah dan bunda di rumah ketika kalian mendapatkan uang sangu dari ayah bunda bagaimana ya saya memanaj uang segini agar cukup untuk jajan di sekolah itu salah satu contoh manajemen keuangan untuk yang kedua tentang aktivitas sehari-hari kira-kira kalau di rumah siapa yang biasanya membantu bunda menyapu lantai biasanya siapa yang membantu bunda menjahit kancing baju barangkali sudah ada yang bisa kemudian siapa yang di rumah membantu bunda atau belajar bersama bunda hidup pakaian nah, pinter-pinter sekali semuanya sudah bisa nanti biar disamakan kita belajar dulu tentang aktivitas sehari-hari terus the next tentang kecakapan hidup yang termasuk kecakapan hidup itu ada apa saja ya disini Ustada membagi menjadi dua yaitu tentang tata boga dan pekerjaan rumah tangga tata boga yaitu tentang memasak siapa yang kemarin sudah belajar menggoreng tempe siapa yang kemarin yang sudah membuat kuding dan menggoreng telur pasti pekerjaan itu sudah tidak asing lagi buat kalian hebat Ustada yang nantinya rajin membantu ayah bunda di rumah membantu umbaknya di rumah bagus sekali terus untuk pekerjaan rumah tangga pekerjaan rumah tangga apa saja ya meliputi apa saja ya pekerjaan rumah tangga itu mengepel ya biasanya di sekolah sebenarnya kalian mengepel ya sementara itu sementara itu kita masih meminta tolong pak klinik servis ya untuk saat ini tetapi pasti diantara kalian kemarin sudah ada Ustada biar saya saja yang mengepel air yang sudah tumpah Ustada kasih jempol deh buat kalian terima kasih sudah membantu di rumah dan membantu pekerjaan pak CS juga kemudian bagaimana untuk penilaiannya disini mau Ustada terangkan untuk penilaiannya Ustada masukkan penilaian pembiasaan kemandirian ini kepada para wali kelas di Google Form disini Ustada akan menilai seberapa rajin sih kalian membantu orang tua di rumah nah membantu orang tua di rumah ketika kalian rajin sekali membantu orang tua di rumah kalian sudah mendapatkan banyak kebaikan disitu yang pertama mendapatkan pahala yang kedua sudah membuat rumah bersih apakah diantara kalian masih ingat tentang hadis yang menerangkan bahwa bersih itu sebagian daripada iman siapa yang masih mengingatnya wah anak-anak Ustada hebat-hebat disini pasti ada yang ingat anadho fatu minal iman kebersihan itu sebagian daripada iman ternyata bersih itu selain sebagian daripada iman bersih itu juga pangkal dari kesehatan loh maka dari itu rajin bersih-bersih ya karena iman bantu ayah bunda biar mendapatkan pahala dan biar mendapat uang jejennya seneng kan semuanya kalau mendapatkan pahala mendapatkan uang jejen terus mendapatkan satu kata-kata buat kalian ternyata dalam Al-Quran itu sudah diterangkan dalam surat kedua siapa yang masih ingat surat kedua itu surat apa sih surat amnisa ayatnya disini ayat 9 nanti bisa dibaca bersama Ustada yang guru BCA disini hanya Ustada artikan saja dan barang siapa takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah bla 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 kemudian disitu di belakang Allah itu tidak suka tidak dapat anak-anak yang lemah yang malas anak-anak yang malas itu temannya siapa sih temannya setan kan nah disini Allah itu juga mengingatkan kepada orang tua yang lemah itu tidak suka meninggalkan jika orang para orang tua itu meninggalkan anak-anak yang lemah jadi disini kalian sebagai investasi orang tua kalian di surga nanti belajar yuk membantu bunda biar menjadi anak yang hebat baiklah itu saja yang Ustada sampaikan sampai ketemu di pertemuan yang akan datang insyaallah semoga Allah memudahkan dan melancarkan urusan kita semua sehingga mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih anak-anakku yang usah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh oke ya alhamdulillah semoga Allah semoga senantiasa memudahkan langkah kita selanjutnya adalah doa kita akan berdoa seperti biasa kita berdoa dulu kemudian obi itu caranya berapa menit lagi Ustaz wabarakatuh berapa menit lagi berapa berapa oke anak-anak kita berdoa dulu semuanya juga berdoa selamat menikmati 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 Boleh dimatikan Ustazah Boleh dimatikan Ustazah Aku mau ambil buku Bentar, perhatikan Ustazah dulu Bagi anak-anakku yang masih belum sholat dua Ustazah, boleh dimatikan Ustazah Belum, sebentar Bagi anak-anakku yang masih belum sholat dua Setelah ini, silakan ambil Ustazah, boleh dimatikan Ustazah Belum Ini mau sholat dua Ustazah Sebentar lagi ya Setelah itu, nanti sudah juga usah Dengarkan, menurunkan link 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 Belum, sayangku Jadi nanti setelah ini, silakan di cek HP-nya masing-masing Tentang link Kuis Kemudian yang kedua yang ingin Ustazah sampaikan, jangan lupa belajar ya Meskipun kalian Ya Ustaz Ya Ustaz 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 Ya Ustaz Ya Ustaz Ya Ustaz Tugas, sayangkan Baterai Baterai Aku mau habis Baterai 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 Ya Ustaz 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 Baterai 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 Terima kasih.